Setidaknya orang sudah mulai menyuarakan boykot Israel itu setidaknya sejak tanggal 12 Oktober. Gerakan ini landai saja mbak di media sosial, tidak banyak yang berbicara di semua kanal, Instagram, TikTok, Twitter, sampai kemudian Mui mengeluarkan fatwa tanggal 10 kalau masalahnya pak ya, di rilisnya itu tanggal 11 November. Percakapan langsung naik sangat signifikan pada tanggal 11 November. Hampir tiap hari itu ada puluhan pertanyaan terkait dengan list produk, apakah betul atau tidak itu dari MDI. Toko yang ditutup atau dipaksa tutup atau dikasih poster, diganggu gitu, ada 920 ribu toko di seluruh Indonesia. Terus yang di PHK per November itu 70 ribu orang. Ini di bawah perusahaan-perusahaan yang dibilang terafiliasi dengan Gerakan Israel? Kita ibarat bunuh diri ini kan sekarang, membunuh diri sendiri ya bukan, bukan yang tumbuh malah turun gitu. Nah kalau misalnya begini terus, siapapun presiden yang baru nanti, itu setengah mati menarik, naikin itu setengah mati tuh. Aksi boykot terhadap produk-produk terafiliasi Israel, buntut dari agresi Israel terhadap Palestina, ini berlangsung masif dan masih berlangsung hingga hari ini. Beredarnya informasi-informasi di sosial media pun juga beragam. Ini menyebabkan potensi terjadinya misinformasi terhadap aksi boykot ini. Dampaknya pun gak main-main, terutama mengenai masyarakat kalangan kelas bawah. PHK, kelesuhan ekonomi, bahkan bisa terjadi sanksi sosial. Nah, yang kayak gini enaknya diobrolin. Bersama saya Twin Darasati sudah hadir tiga orang narasumber hari ini. Yang pertama, Bapak Miftahul Huda, Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Selamat siap, Bapak. Selamat siap. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan narasumber selanjutnya sudah ada Bapak Emil Arifin, anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bagian Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Baik, narasumber kita ketiga yaitu Mas Nova Mujahid, Lead Analis Drone Amprit. Halo Mas Nova. Halo Mbak Tindan. Sehat? Selamat. Oh, oke. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang hal yang sudah menjadi isu besar nih di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang pertama, sebenarnya kemarin sempat heboh gitu ya ketika MUI mengeluarkan sebuah fatwa. Ini kaitannya dengan pemboikotan brand-brand atau perusahaan-perusahaan yang dibilang mendukung Israel. Nah, sebenarnya fatwa MUI itu sebenarnya apa sih isinya dan apakah benar untuk memboikot? Oke, makasih. Jadi, MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023. Fatwa ini ditandatangani tanggal 8 November ya. Kemudian dirilis ke publis itu tanggal 10 November pas hari pahlawannya. Jadi, secara jelas judul hukumnya, judul fatwanya enggak ada kata boikot di situ ya. Tapi adalah dukungan terhadap perjuangan Palestine. Dalam fatwa itu ada tiga diktum ya. Yang pertama adalah hukum mendukung perjuangan rakyat Palestine adalah wajib. Karena apa? Palestine yang kita lihat adalah sebagai rakyat atau negara yang ingin memperdekakan dirinya. Dan secara syariat bahwa penjajahan di atas dunia terhadap orang lain itulah diharamkan. Jadi, ada tahrirul ibadatil ibad ila ibadatil robbil ibad. Memperdekakan hamba dari penyembahan terhadap hamba untuk menyembah kepada Tuhannya hamba. Yang kedua, ini menjawab pertanyaan dari teman masyarakat atau lembaga ambil zakat nasional yang ingin mendonasikan zakat infak sedekah yang terkumpul untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Apa hukumnya? Karena secara fikih itu kan mentasurfkan, mendistribusikan zakat itu kepada masyarakat sekitar. Nah, tetapi jika di situ ada kemaslahatan yang lebih besar, yang lebih mendesak, maka dibolehkan untuk mendistribusikan zakat yang terkumpul itu kepada rakyat Palestina. Karena untuk mendukung perjuangan mereka. Dan yang terakhir, ketiga, itu adalah hukum terhadap agresi Israel. Segala hal tindakan yang mendukung agresi Israel adalah haram. Termasuk mendukung pihak yang mendukung agresi Israel. Jadi, bukan hukum terhadap zat, bukan hukum terhadap produk. Tapi haram di sini hukum terhadap dukungan terhadap Israel. Ini menarik juga gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang imbawan. Berarti kan artinya ada masyarakat yang juga ikut melaksanakan imbawan tersebut. Sebenarnya, sekarang, saat ini, situasi boykot-memboykot itu memberikan dampak nggak sih Pak Emil di perusahaan? Ya, terima kasih. Boykot itu sangat berdampak kepada pengusaha ya. Tapi ada dampak dua yang saya pikir sangat mengkhawatirkan. Kalau yang pertama, dampak ekonomi. Itu pasti ada PHK, ada kerugian, ada pengutusan hubungan supply chain. Tapi yang satu lagi, dampak sosial. Dampak sosial ini yang tidak terukur. Karena mungkin orang-orang yang boykot ini menghukum, maksudnya menghukum ke Israel. Tapi yang terhukum, orang sosial di Indonesia sendiri. Jadi pekerjanya, ada intimidasi, ada teror. Dan mereka-mereka ini, pekerja-pekerja ini kan mereka yang sudah berjuang melalui krisis COVID. COVID ini benar-benar berdampak kepada mereka kan. Jadi ada yang dipotong gajinya, ada yang dirumahkan, ada yang dia datang aja. Nggak apa-apa. Pokoknya dia kerja, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat makan siang. Sampai kayak gitu perjuangan pekerja-pekerja. Survive di COVID itu karena pekerja. Kenapa pekerja? Pekerja benar-benar punya dedikasi gitu. Dia survive. Begitu dia survive, tau-tau kamu orang kerja di Zionis. Kamu ini. Nah itu yang jadi fitnah itu menjadi apa ya. Mereka jadi sakit hati, akhirnya dia pindah. Ada yang sampai keluar dari perusahaannya. Alhamdulillah, saya udah nggak kerja lagi di perusahaan Zionis. Tapi hampir sekarang nggak ada kerjaan. Jadi informasi ini yang perlu diberikan penjelasan kepada mereka. Bahwa ini sebenarnya perusahaan yang ada di Indonesia ini, kita kan udah globalisasi. Di Indonesia ini udah merk-merk internasional udah masuk semua gitu. Bahkan merk Indonesia pun udah masuk keluar gitu. Udah banyak merk Indonesia keluar. Jadi udah globalisasi, udah nggak ada batas negara. Nah kalau udah globalisasi gini, udah international brand ya istilahnya. Tau-tau ada kejadian di Israel sama Palestine. Terus ini dikait-kaitan gitu. Jadi akhirnya ya kena dampak semua dari mulai pekerja. Karena ini buatan-buatan Indonesia. Hukumnya hukum Indonesia nih. Perusahaannya perusahaan Indonesia, hukum-hukum Indonesia, pemilik Indonesia. Yang bekerja orang Indonesia. Bahan baku dari Indonesia. Jualannya di Indonesia. Jadi semuanya Indonesia. Nah itu di Fatwa sebenarnya bagus. Saya lihat saya udah baca Fatwa. Itu sebenarnya anjuran kan. Bagaimana kita bantu ke Gaza. Kita kan sesuai dengan undang-undang dasar juga. Kita anti dengan penjajahan. Jadi kita udah sepakat dengan itu. Cuman ya inilah. Yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawabin ini. Di tweet sama dia. Wah di connect-connect, dihubung-hubungi. Sehingga kelihatannya Fatwa ini mempunyai daftar ini. Bahkan itu di masjid-masjid diternati. Ditulis tuh. Fatwa sesuai Fatwa UI. Produk haram adalah ini, ini, ini. Sampai di toko-toko tuh. Ditutup pakai terpal tuh tulis. Produk zionis. Ini, ini, ini. Ada yang kerja. Gak boleh masuk kantor. Ada yang dipaksa tutup toko-nya. Itu ada hampir 1 juta toko loh. Di Indonesia 900 sekian ribu toko tuh. Di, 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 ini. Ditutup. Dipaksa tutup di, ini. Bareng-barengnya. Artinya more or less ada yang menunggangi Fatwa UI ini. Untuk sekalian. Punya kepentingan sendiri yang ternyata bisa menunggangi isu yang lagi hangat ini. Nah, ini aku juga pengen nanya juga sama Mas Nova. Ini kan sebenarnya salah satu peran yang berperan paling penting dalam penyebaran isu ini dengan sangat cepat. Itu adalah media sosial. Iya. Bisa dibilang gitu dong. Iya. Karena sekarang pengguna media sosial di Indonesia cukup banyak. Nah, sebenarnya gimana sih awal mula seruan untuk ayo kita mulai boycott di media sosial. Iya. Kalau tentang boycott Israel sebenarnya kan tidak terjadi satu kali ini saja. Betul. Sudah berkali-kali kita mendengar tentang boycott Israel. Nah, dalam konteks serangan Israel ke Gaza belakangan ini, ramai atau setidaknya orang sudah mulai menyuarakan boycott Israel itu setidaknya sejak tanggal 12 Oktober. Itu sudah ada orang yang membicarakan itu. Boycott Israel? Kita boycott Israel enggak sih? Kayak gitu kira-kira. Kita boycott Israel enggak sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab atau semakin ramai diamplifikasi oleh publik setidaknya tanggal 14 Oktober itu. Sudah ada yang mulai mengajak untuk memboycott produk-produk Israel di Indonesia. Oke. Dalam dua hari berarti? Dalam dua hari. Tetapi memang ajakan itu sifatnya gerakan yang sendiri-sendiri itu. Iya. Bukan gerakan yang masif apalagi terkoordinir. Belum ada gerakan yang masif dan terkoordinir pada saat itu. Dan produk belum ada tuh. Ada sekian seratus, sekian produk yang dianjurkan di boycott. Itu belum ada daftar itu. Pada tanggal sekian, itu hanya ada beberapa produk yang dianjurkan untuk di boycott. Dan kalau kita lihat siapa orang ya yang berbicara, sebenarnya ini, kalau saya, saya melihatnya ada. Ini sih persaingan usaha internal di Indonesia nih. Karena sudah sering terjadi seperti itu. Sudah beberapa kali dia menungg, bukan menunggkan ya, menyerang atau menjelekan satu perusahaan tertentu gitu. Untuk substitusinya ini, kayak gitu. Nah, memang pada saat itu, pada tanggal 14 itu pas banget berbarengan dengan ajakan untuk memboycott Israel, produk Israel. Gerakan ini landai saja, Mbak, di media sosial. Tidak banyak yang berbicara di semua kanal. Instagram, TikTok, Twitter. Sampai kemudian, Mui mengeluarkan fatwa tanggal 10 kalau nggak salah ya, Pak ya. Di rilisnya itu tanggal 10. Percakapan langsung naik sangat signifikan pada tanggal 11 November. Di hampir semua kanal. Setidaknya saya lihat ada di Twitter dan TikTok. Yang tadinya ada daftar 121 kalau nggak salah. 121 perusahaan yang mesti di boycott tuh. Ini nggak rame perbincangannya dari Oktober sampai November ini. Ketika Mui mengeluarkan fatwa 83, 2023. Itu langsung dipakai oleh publik di media sosial. Dan kemudian Mui juga kan harus mengklarifikasi. Dari perbincangan-perbincangan itu, dan kita juga membuka kanal tanya-jawab ya, tanya ulama di web Mui itu, hampir tiap hari itu ada puluhan pertanyaan terkait dengan list produk. Apakah betul atau tidak itu dari Mui. Akhirnya kita mengeluarkan bayan atau penjelasan dalam bentuk tanya-jawab terkait fatwa nomor 83 itu. Salah satunya adalah dukungan apa sih yang diharamkan terhadap agresi Israel. Yang pertama bisa dalam bentuk tindakan. Tindakan misalnya mengirim persenjataan, mengirim logistik, termasuk bekerjasama dengan Israel. Atau menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Itu diharamkan dalam bentuk tindakan. Ada juga dukungan dalam bentuk ucapan atau membangun narasi di media sosial. Bahwa yang dilakukan Israel adalah benar karena dia untuk menghancurkan terorisme yang didalangi oleh Hamas. Itu termasuk hal yang diharamkan dalam bentuk membangun narasi. Atau membangun narasi di media sosial bahwa yang dilakukan oleh tentara Israel adalah tidak menyalahi hukum. Nah, itu adalah bentuk dukungan yang diharamkan. Atau dukungan dalam bentuk hati ya. Itu juga ada juga kita atur di dalam tanya-jawab itu. Misalnya meyakini bahwa yang dilakukan oleh Israel itu tidak salah, nah itu termasuk hal yang diharamkan. Karena itu adalah bentuk pendaliman yang dilakukan oleh Israel. Banyak korban. Termasuk juga kalau kita bertransaksi terhadap produk-produk yang mendukung agresi Israel. Israel kan sekecil apapun rupiah keuntungan itu kan akan berdampak pada kejahatan yang terus berlangsung terhadap rakyat Palestina. Nah, mengenai ini, apakah, kenapa MUI tidak mengeluarkan daftar list secara resmi ya? Itu kan Itu yang jadi pertanyaan semua orang gitu ya. Sebenarnya, dalam zaman keterbukaan informasi itu kan bisa dilihat oleh semua orang ya. Melalui dari postingan atau rilis dari perusahaan atau respon perusahaan misalnya dia adminnya melip apa pemberitaan yang dilakukan oleh Israel atau misalnya yang dilakukan oleh perusahaan bahwa kita menolak agresi Israel dan kita mengirimkan donasi itu kan kita bisa menilai juga bahwa perusahaan ini tidak mendukung agresi Israel. Dan saya kira disana ada juga organisasi yang lain ya yang lebih kompeten dalam mengeluarkan list perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan agresi Israel dan bukan ranah MUI untuk mengeluarkan list tersebut. Kita hanya menetapkan koit koit itu apa ya batasan-batasan apa saja perusahaan atau produk yang tidak boleh dibeli yaitu yang secara jelas mendukung langsung maupun tidak langsung terhadap agresi Israel terhadap Palestina. Nah itu batasannya itu saja. Jelas tuh kalau fatwa MUI sudah jelas. Cuman kan di Indonesia ini banyak tukang masak itu dia masalahnya masak di goreng udah buyar semua. Ditambah media sosial ada amplifikasi heboh jadinya narasinya kemana-mana. Itu yang sebenarnya juga jadi bahan diskusi kita hari ini dengan narasi yang terlalu melebar dan meluas terus gimana nih kita harus kasih info juga ke masyarakat. Nah ini buat Pak Emil karena kan ini situasinya udah kayak gini ternyata perusahaan juga terdampak. Mungkin kemarin ada perusahaan yang sampai filing bankrupt atau kalau data data yang terakhir kita dapat ini per November itu kira-kira toko yang ditutup atau dipaksa tutup atau di kasih poster diganggu gitu ada 920 ribu toko di seluruh Indonesia. Terus yang di PHK per November itu 70 ribu orang. Ini dibawah perusahaan-perusahaan yang dibilang terafiliasi dengan gerakan Israel. Tapi yang besar lebih besar lagi yang belum terdata sama kita bagian distribusinya karena distribusi fleet itu kan dimana-mana ada. Begitu dia berhenti ini dia gak bisa jalan. Itu belum terdireksi sama kita. Jadi dampak ekonominya sih itu. Cuman yang kita sangat sayangkan dampak sosialnya. Itu yang sulit ya karena udah terluka hati si pekerja ini gitu. Itu yang sangat disayangkan. Kalau ekonomi saya kira sekarang udah mulai membaik ya di daerah-daerah kecuali hanya beberapa seperti Aceh, Sumatera Barat, Ternate, sebagian Jawa Timur. Itu ada jadi turunnya itu bukan karena boycott saja. Memang boycott yang paling dominan. Tapi ekonomi juga ada. Mungkin ada usul atau saran gitu untuk pemerintah dari Apino untuk menyikapi hal ini menyambut 2024? Kita sebenarnya minimal pemda polisi aparat itu mengamankan lah. Jangan sampai digruduk gitu ya. Kita punya restoran digruduk, ditutup, ditulis restoran zonis gitu. Itu didemin aja gak ada ini. Harusnya kan ada polisi, ada aparat keamanan yang amankan ini. Ini gak ada. Nah, pemda bahkan wali kota, beberapa wali kota dan bupati itu mendukung menulis surat. Menulis surat, mendukung boycott. Bayangkan itu wali kota di Sumatera Barat sama bupati di Garut itu gimana? Ditulis surat itu. Jadi, pemdanya pun belokin kesana. Bahkan perindustrian, menteri-perindustrian bilang ini adalah kesempatan bagi produk lokal untuk bangkit. Jadi, tambah bias ini-ini. Tambah kemana-mana. Kok jadi-jadi kayak begini? Harusnya kan gak gitu. Kan kita mengharapkan investor masuk Indonesia supaya kita growth, ada growth. Tapi kalau investor masuk, terus tidak diproteksi, berarti kan investor wah, saya masuk jebakan Batman. Akhirnya, gimana kita mengharap investor masuk? Menyiapkan situasi yang aman dan nyaman untuk para investor bisa invest ke negara kita di Indonesia. Apakah kepastian hukum dan adanya keamanan? Itu yang penting untuk investor. Nah, aku pengen balik ke Mas Nova nih. Ini dengan media sosial yang sekarang di 2024 masih seramai itukah? Trafiknya? Saya ingin balik lagi ke kronologi boycott ini kenapa sampai ramai itu. Karena saya kira pada saat itu expose atas serangan Israel ke Gaza itu kan sangat tinggi. dan gairah atau kemarahan publik atas Israel itu memang pada saat itu sangat terasa tidak hanya oleh umat Islam kebanyakan tapi juga saya itu kan sudah kemanusiaan untuk bicara kemanusiaan. Itu juga itulah yang menyebabkan ketika ada seruan boycott seruan itu langsung dijawab langsung dilakukan oleh publik. jadi mesti saya ingat saya harus ingatkan itu karena suasananya memang seperti itu. Nah lalu berubah kemudian ketika kita sudah berbicara sudah bisa lebih dingin kepala kita melihat kondisi boycott ini perbincangannya memang November Desember hingga Januari ini relatif melandai. Ada dua hal sebenarnya pertama karena kita sudah masuk ke tahun politik jadi kita sudah mulai lebih banyak berbicara tentang politik tenimbang berbicara tentang Israel. Yang kedua bahkan perbincangan tentang boycott Israel itu juga ada yang coba mengarahkannya menggirinya untuk mendukung salah satu paslon tertentu kayak gitu. Jadi belakangan kemudian perbincangan tentang boycott Israel itu lebih kental suasana politiknya tenimbang tadi semangat untuk mendukung masyarakat Palestina memerdekan diri dari Israel terutama November akhir setelah tanggal 28 sampai sekarang nah suasananya percakapan masih tinggi sangat rendah sekarang lebih banyak ke arah politik tadi. Oke artinya banyak bisa dibilang banyak informasi-informasi baru di luar dari isu utama tentang pemerdekaan warga Palestina itu sendiri ya. Ada saran gak sih buat teman-teman gitu ya di luar sana yang kemungkinan besar menyaksikan semua informasi itu lewat media sosial gitu gimana kita bisa menyaring yang mana yang memang ini adalah core of the issue atau emang ini issue yang sebenarnya yang terjadi ini adalah informasi yang benar dengan kita bedakan dengan informasi-informasi yang sebenarnya hanya hoax hanya menjadi kuda untuk ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu. Ya, saya kira balik lagi ke literasi mbak ya. Penyebaran hoax tentang boycott Israel ini kami dapati memang cukup tinggi. Terutama di media kanal-kanal TikTok dan Instagram. Oke, dua platform itu ya? Dua platform itu penyebaran hoaxnya cukup tinggi. salah satunya tentu saja saya kira 121 daftar ditambah yang tidak ada di dalam daftar ditambah lagi daftar-daftar yang baru-baru gitu. Ini yang mana ini? Saya kira itu salah satu yang perlu diklarifikasi. Karena ada juga yang daftar-daftar yang sudah tidak masuk akal nih. Ini orang lokal ini perusahaan lokal sudah tidak masuk akal nih. Ada juga yang seperti itu. saya kira balik lagi ke literasi ya. Di TikTok dan di Instagram itu kebanyakan orang mengamplifikasi mengamplifikasi pesan-pesannya itu kan cuma dengan like atau cuma dengan ini aja ya. Tri-post atau share ulang gitu. Beda dengan Twitter. Di Twitter itu biasanya orang ngobrol dulu tuh. Betul. Ngobrol dulu. Dia ada sanggahan meskipun satu atau dua kadang tenggelam gitu. Tapi setidaknya ada suara yang menyanggah. Biasanya kayak gitu tuh. Dan biasanya memang karakter warga Twitter itu lebih banyak mereka beradu argumentasi terimbang di Twitter, di TikTok, dan di Instagram. Nah, pertama literasi itu. Untuk mengetahui apakah satu informasi oke atau enggak. Yang kedua generasi-generasi muda. Kalau kita lihat kalau kita bedah nih mbak datanya siapa saja sih yang paling banyak berbicara tentang boykot. itu ternyata bukan generasi Z yang paling banyak berbicara tentang itu. Tetapi kebanyakan adalah generasi yang memang sudah cukup matang usianya. Katakan millennial ke atas. Oke, berarti range usia 30-an, 27-an, 40-an ke atas. Yang paling vokal berbicara tentang boykot itu millennial ke atas. Millennial dan X ya. X. Kalau masalah. Itu. vokal mendukung atau menyuarakan. Menyuarakan. Berkomentar tentang isu ini. Diobrolin, di repost lagi di sosial media. Iya. Mengkampanyekan dan sebagainya. Kayak gitu. Diskusi, ada diskusi kan disitu. Nah, dari situ saya bertanya tuh. Kita kemudian penasaran. Loh, kenapa Gen Z pak sedikit sekali yang berpartisipasi di sini. Di awal-awal mereka berpartisipasi untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Tapi ketika boykot, Gen Z ini agak ngerem. Agak ngerem mereka. Kenapa bisa begitu? Nah, ternyata mereka punya mekanisme pengecekan informasi sendiri tuh. Mereka akan ngecek ke peer groupnya, terutama karena ada beberapa hoax yang memboykot Korea-Korea itu tuh. Ada tuh perusahaan-perusahaannya itu. Nah, kemudian ke situ tuh. Kemudian mereka agak ngerem dikit, lalu ini bener gak nih? Dicek ke peer groupnya, lalu dicek ke lingkungan, lalu dicek ke media sosial, lalu terakhir mereka ngecek ke media media masa. Ini apa ya? Mekanisme seperti ini yang jarang terjadi di generasi millennial dan generasi X. mekanisme untuk menyaring informasi ini yang jarang terjadi. Itulah kenapa kemudian banyak sekali ajakan ini dilakukan oleh maaf nih kalau agak ini, tapi datanya begini ya. Kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu ibu rumah tangga ajakan untuk boykot ini. Dilakukan oleh pensiunan dilakukan oleh pensiunan dan dilakukan oleh pekerja-pekerja harian. Ini kebanyakan yang porsinya paling besar ini. Lalu setelah itu baru ke yang lainnya. Ada orang intelek, ada dan sebagainya. Ini data yang didapatkan ya? Ini data yang didapatkan ya. Terus kita juga melihat sebenarnya dari sekian ribu percakapan melibatkan sekian puluh ribu belasan ribu pengguna akun media sosial di Twitter saja. Ada nggak sih sebenarnya penggunaan bot? Dan untuk apa bot itu? Kalau ada untuk apa bot itu? Kita lihat, kita bagi, kita nilai hanya 35, 30 sekian persen, 32 atau 35 persen yang bisa kita nilai dari sekian ribu akun itu. Hasilnya ternyata penggunaan bot itu nyata dilakukan dan dilakukan oleh mereka-mereka yang mendukung oleh akun-akun atau oleh kelompok yang mendukung boycott Israel. Jadi penggunaan bot itu ada dilakukan oleh yang pro dan lebih spesifik dilakukan untuk menyodorkan ini alternatif produknya. Oke. Kayak gitu tuh. Kalau bisa roughly say gitu ya dari berapa jumlah tweet atau jumlah traffic, berapa persen botnya? Sekitar seribuan ya. Kalau dari belasan ribu itu kita seribuan berarti. Dari belasan ribu sekitar seribuan yang bisa hampir 10 persen. 10 persenan. Bot. Yang berbicara dan lebih spesifiknya lagi mereka langsung punya narasi itu ya. Punya narasi itu. Ini loh alternatifnya. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari situ nggak cuma berbicara tentang perjuangan perjuangan masyarakat Palestina ansih tapi juga ada upaya untuk memasukkan ini loh. Jualan deh. Jualan. Oke. Ini dampaknya ternyata ya mungkin gitu ya kita di luar sana udah tahu oh iya dampaknya ya ekonomi turun tapi sebenarnya banyak gitu yang berperan dalam isu ini gitu. Nah sebenarnya dari MUI sendiri gitu ya Pak ngeliat ternyata dampaknya sampai sebesar ini. Semasif ini bahkan ini mungkin sudah 2 bulan mau 2 bulan setelah dikeluarkannya fatwa MUI gitu ya. Sebenarnya waktu MUI merilis fatwa tersebut apa sih respon yang diharapkan dari di masyarakat dari fatwa itu? Sebenarnya fatwa itu kan dikeluarkan atas jawaban pertanyaan-pertanyaan. Oke. Jadi awalnya memang ada keresahan dari masyarakat. Masyarakat. MUI menjawab. Menjawab. Berkait dengan dampak-dampak itu kita juga mengeluarkan tadi bayan ya penjelasan terhadap fatwa itu. Produk-produk misalnya yang dia dicurigai terafiliasi dengan Israel atau mendukung ke Israel apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Baik itu dia pemegang sahamnya atau direksinya atau serikat pekerjanya. saya kira di dalam release tersebut dalam bayan kita yang kita keluarkan itu ada setiap yang terafiliasi dengan perusahaan itu harus secara tegas menyatakan bahwa kita tidak ada mendukung apapun kepada Israel. Kalaupun ada dukungan maka harus dihentikan. Kalau misalnya yang pemegang saham ya karena dia yang punya otoritas atau direksi juga direkturnya dan juga serikat pekerjanya andaikan pimpinannya itu ada kebijakan yang mengarah pada dukungan terhadap Israel maka pekerjanya harus juga melawan atau setidaknya advokasi coba bicara dengan atasan bahwa yang kita lakukan selama ini adalah salah dan kita harus menghentikannya itu adalah sebagai bentuk implementasi dari fatwa yang kita keluarkan bahwa dengan tidak mendukung itu berarti dia tidak termasuk perusahaan yang harus di boycott itu ada persoalan di perusahaan internasional itu ada persoalan jadi mereka itu kalau sudah brand internasional mereka mau clear dari politik mau clear dari keberpihakan kalau kita misalnya kemarin kita bantu ke Gaza teman-teman itu sulit kalau pakai atas nama perusahaan brand dia tidak dikasih karena dia tidak mau ke sana ke kanan ke kiri tidak mau dia maunya netral jadi terpaksa kita pakai namanya nama lain jadi tidak pakai nama brand dia tapi niat kita memang mau bantu yaudah kita bantu saja pakai nama lain tidak pakai brand dia karena dia tidak mau dilibatkan kepada politik tidak mau tapi secara headquarter semua perusahaan multinasional itu tidak ada yang berpihak kepada politik karena ini murni bisnis yang suka gitu-gitu yang punya license di daerah mana yang bikin dia sendiri gitu di luar kontur itu biasanya diperingati bahkan dicabut license-nya sama mereka biasanya gitu nah yang kena ini kan sekarang FMCG kosmetik restoran nama cafe nih yang kena bayangin ada dimana-mana seluruh dunia gimana kontrolnya tuh gak mudah bergi mereka keluar ada pemiliknya dia supply misalnya make up tentara Israel gitu kan kita gak tau gitu tonton masuk foto di blast di ini wah menjadi mendukung padahal gak ada ininya hubungannya langsung jadi Indonesia ini gak ada seperusahaan yang mendukung secara langsung apalagi secara tidak langsung kata-kata secara tidak langsung terafiliasi ini yang bias ini hubung-hubungkan karena produk Amerika Amerika dukung Israel berarti ini zionis nah itu yang 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 susah kan saya lebih sangat senang nih denger gen Z rupanya begitu ya dia dia benar-benar cari tabayun dia sebenarnya lebih tabayun dia cari oh gini akhirnya dia gak gak dukung hebat saya surprise juga denger gen Z kayak gitu justru yang ya udah pengangguran bahaya oke situasi cukup hangat ya sebenarnya kalau kita ngomongin tentang diskusi tentang ini cuman sampai sekarang nih pak APINDU sendiri apakah sudah mungkin udah mulai apa ya pendekatan juga dengan pemerintah instansi-instansi terkait mengenai masalah yang dihadapi kayak ini banyak nih yang ternyata kena PHK dampaknya apa segala macem perusahaan aku gak bisa kasih kebijakan gimana nih sarannya sudah ada atau buntu kita udah udah diakomodasi oleh Departemen Agama Menteri Agama udah keperdagangan udah sebentar lagi ke pariwisata juga kita mencari solusi untuk gimana nih supaya diredam minimal gini lah kalau ada kejadian actionnya cepat gitu ini dua bulan gak ada ini kosong gak ada ke pemerintah jadi kita minta supaya lebih cepat lah menangani ini dan melindungi ini terutama kepada teror boykot kepada pekerjanya gitu kalau ekonominya juga memang lagi sulit ya sulit tapi juga kita dengan adanya boykot ini udah tambah sulit ini ini bahaya loh artinya gini bahayanya ekonomi Indonesia kan pertumbuhannya cuma 4,9% sekarang kita harusnya diharapkan 2024 udah 5,2% lebih baik 4,9% itu udah susah orang udah banyak yang susah banyak yang di PHK segala macam kalau misalnya ini kita ibarat bunuh diri ini kan sekarang membunuh diri sendiri bukan bukanya tumbuh malah turun gitu kalau misalnya begini terus siapapun presiden yang baru nanti itu setengah mati menarik naikin itu setengah mati 2%, 3% itu setengah mati untuk menarik padahal kita punya growth itu 55% dari konsumen dari investment sedikit jadi kalau misalnya konsumen ditekan turun begini bayangkan UKM-UKM itu berapa yang banyak yang kena peternak petani supplier telur berapa yang kena itu itu sulit kalau di revamp lagi dihidupin lagi itu makan waktu padahal ini keadaan lagi 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 prihatin sekali jadi saya kira ini harus cepat dihentikan kita hentikan ini supaya ekonomi bangkit lagi memang kalau misalnya kita bicara tentang isu yang ini adalah isu yang benar-benar sedang hangat di masyarakat dan juga isu yang menjadi kuda tadi ada yang menunggangi tapi kita pun di masyarakat juga harus melek dan yang paling penting adalah bisa memilah informasi mana yang mau kita ambil dan informasi mana yang harus kita konfirmasi ulang karena begitu banyak kepentingan-kepentingan di luar isu inti yang juga dimasukkan atau disisipkan untuk menjadi pesan ke masyarakat nah kedua juga soal dampak ekonomi ini ternyata juga kalau dibiarkan memberikan dampak yang cukup luar biasa sampai bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia negara secara seutuhnya sekian obrolan kita hari ini mungkin masih banyak diskusi-diskusi yang masih harus kita bahas tapi yang jelas ini bisa menjadi awal atau pembuka kita disini dan juga teman-teman yang menyaksikan bahwa ada banyak sekali yang faktor-faktor yang berperat dan ada banyak sekali informasi yang harus kita pilah sekian enaknya diobrolin sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati